Halo, gue Mike dari After Sound dan inilah beberapa list barang yang bakal gue pilih kalau kita ngomongin situasi ekstrim ya. Gue terdampar di pulau, cuman bisa bawa satu barang audio untuk temenin gue. Tentu gue ada DAP yang somehow baterainya bisa bertahan selamanya. Dan gue bisa, dan gue bisa ilih nih, bener-bener barang audio apa atau audio gear apa yang gue sendiri bakal nikmatin dan gue bener-bener pake. Gak cuman review, mulai dari kelas budget, kelas mid, dan kelas high-end. Kita ngomong dari kelas budget dulu, dengan kata lain harga 500 ribu ke bawah. Dan pilihan gue mungkin bakal jadi shock untuk beberapa orang, tapi ya gue gak bisa bohong sama selera gue sendiri. Walaupun ini jelas bukan ayam yang sempurna, masih agak kasar di sana-sini. Tapi ini gue enjoy, bener-bener gue enjoy dan gue bisa bawa ini dan gue bener-bener pake bukan buat review. Yaitu CCA, CRA+, yes, gue budget 500 ribu juga. Yang gue bener-bener bisa nikmatin. Gue bener-bener suka untuk playlist lagu gue, untuk fitting kuping gue. CCA, CRA+, suaranya sebenernya cukup V-shape, tapi lumayan well-balanced mid-range-nya. Tapi yang gue suka di harga segini, treble extension-nya really good. Lalu kemudian langsung aja untuk harga 5 juta ke bawah, sekali lagi ini mungkin bakal jadi shock karena ini gak nyampe 5 juta. Bahkan harganya setengahnya 5 juta, yaitu Shure S12. Bukan yang Pro, bukan yang Z, Shure S12 yang biasa. Dengan catatan kabelnya diganti karena kabel bawaannya itu buat kuping gue terlalu berat. Sekali lagi ini kan pilihan pribadi ya, buat gue kabel bawaannya tuh gak enak. Nah, gue gak bisa bohong sama selera gue sendiri, memang gue suka treble. Gue suka treble yang maju, gue suka treble yang extended, detailed, dan di harga segini gue ngerasa yang gue dapet semuanya. Gue dapet bass, gue dapet vocal clear, walaupun agak ketipis gue dapet treble yang cukup maju dan asik. Ya, Shure S12 ini dan satan diganti kabelnya. Lalu kemudian untuk budget high-end, terserah budget berapa aja. Yaitu Sennheiser IE600. Walaupun gue punya yang lain, gue pernah coba yang 50 juta ke atas, inilah pilihan gue. Karena pada dasarnya memang lo tanya selera gue pribadi, gue adalah pecinta single driver. Makanya dari tadi single driver semua ya. Dan, wah, gak usah ditanya lah. Cek aja review gue untuk Sennheiser IE600 ini untuk lebih lengkapnya. Tapi ini adalah favorit IM gue sekarang yang bener-bener gue bisa enjoy. Dan product of the year yang buat gue mencoba objektif di sini, yang buat gue secara value gila. Sekarang 2022 bisa ngeluarin produk harga segini, sebagus ini, yaitu Truth Ear Hexa. Oke, gitu aja dari gue. Gimana selanjutnya pendapat dari Bro Sebastian dari Sound Dignity ini? Thank you, Bro Mike dari After Sound. Perkenalkan, saya Sebastian dari Sound Dignity. Berikut adalah 4 cans favorit saya. Let's go! Inder monitor pertama saya direntang harga under 500 ribuan jatuh kepada Sal Note Zero. Inder monitor yang kita bilang cukup netral dan bisa dikategorikan sangat all-rounder di kelas harganya. Walaupun bukan yang fun banget seperti QCX-HBB, tapi inder monitor satu ini sudah sangat memuaskan dan wow banget direntang harganya. Untuk inder monitor kedua saya mungkin tidak perlu mahal-mahal sampai kerentang harga 4 atau 5 jutaan. Jatuh kepada Aful Performer 5. Direntang harga 3 jutaan kalian dapat 5 driver per side, 1 dynamic driver dan 4 balance armato. Serta fitting yang sangat-sangat manusiawi. Kalau kita bilang 5 driver biasanya fittingnya itu cukup besar, tapi inder monitor satu ini bercerita lain. Jadi buat kalian yang kau mendang-mending juga di harga 3 jutaan, kalian sudah dapat 5 driver dengan fitting yang mantap banget. Serta dibalut juga dengan tonalitas yang nggak boring dan teknis yang kita bilang sangat oke di rentang harganya. Dan menurut saya kalau dibandingkan dengan Blessing 2, ini memang tersebut ini menurut saya lebih delicate tonalitasnya dibandingkan Blessing 2 yang kita bilang lebih boring. Dibandingkan Aful Performer 5 ini. Jadi kalau saya suruh milih Blessing 2 ataupun Aful Performer 5, saya jelas milih Aful Performer 5. Inder monitor ketiga saya untuk kelas high-end atau budget tidak terbatas jatuh kepada Vision Ear Alconic. Salah satu daily driver saya yang saya gunakan sudah sangat lama. Mungkin saya sering sekali BTJ inder monitor, tapi Vision Ear Alconic ini sudah saya keep di jangka waktu yang lebih panjang dari inder monitor-inder monitor lain. walaupun itu 64 audio sekalipun. Dan tetap saya jatuh cinta kepada Vision Ear Alconic. Walaupun secara fitting mungkin tidak versatile untuk semua jenis telinga, tapi suaranya ini fun banget kita bilang. Super detail banget dan tidak ada informasi yang hilang dari inder monitor satu ini. Tidak ada yang bisa di komplain dari inder monitor satu ini. Masuk banget di selera saya dan ada juga tuning yang bisa kalian pilih untuk menyesuaikan dengan selera kalian. Jadi total ada 4 tuning di inder monitor satu ini. Inder monitor favorit saya di tahun 2022 jatuh kepada Truth Ear Zero. Yes, Truth Ear Zero memiliki bass yang tidak pernah saya dengar di rentang harga under 1 jutaan. Dan itu merupakan sebuah hal yang sangat menarik menurut saya. Sebagai sebuah produsen inder monitor baru yaitu Truth Ear, mereka membuat sebuah inder monitor yang sangat matang dan juga sangat-sangat berkarakter kuat banget. Dan tidak bisa dipungkiri inder monitor satu ini sangat-sangat mantep. Dan menurut saya salah satu yang terbaik di tahun 2022. Itulah tiga inder monitor di rentang harga yang berbeda serta satu inder monitor favorit saya di tahun 2022 ini. Selanjutnya, next, Brian dari Two Reviewers. Halo, gue B dari Two Reviewers. Ya, menurut saya cukup obvious ya. Kalian sudah tahu bahwa ini adalah IEM yang sangat well-tuned dengan kemampuan teknikal performance yang cukup lah. Menurut saya, apalagi untuk harga yang sangat murah. Dan menurut saya, ini bisa menjadi benchmark untuk good sounding IEM di harga under 500 ribu. Terutama di 300 ribu yang mulai cukup kompetitif. Berikutnya untuk IEM ataupun headphone favorit gue di bawah harga 5 juta. Tentu saja bagi anda yang sudah menonton channel gue, pasti tahu akan benda yang satu ini. Ya, HiFi Men Sundara. Dan cukup jelas juga kenapa dia ada di sini. Mampuan teknikal performance dan tonal balance ya. Menurut gue, this is a very good mid-fi budget headphone yang bahkan gue pun bisa cuma beli ini. Sudah, and my audio journey. Karena it does everything pretty well. And, yeah, nothing's wrong with it. Untuk top pick gue untuk IEM ataupun headphone di any price. Meskipun gue sangat ingin menaruh HiFi Men HN6 gue di sini, sayang sekali benda itu sudah tidak bisa dibeli lagi. Makanya gue memilih what's the second best thing? Atau mungkin arguably equally as good. Yaitu Sennheiser HD800 atau HD800S. Menurut gue, kemampuan price to performance dalam hal technical performance-nya dia Luar biasa dan dia bisa baku hantam dengan headphone-headphone lain Di kelas harga yang jauh-jauh di atas ya. Dan dia secara resolving qualities juga cukup top tier dalam kalangan Dynamic Driver Headphones. Walaupun rilisannya sudah dari tahun 2011-2010 ya kalau nggak salah. Jadi, 2009 untuk HD800. Jadi, menurut gue, this is a very high quality headphone dengan kemampuan teknikal performance yang luar biasa. Walaupun ya, tonal balance ada beberapa peak yang kurang menyenangkan. Tapi dia bisa batu-hantam dengan headphone di harga manapun. Walaupun sampai puluhan juta, 50-60 juta pun ada beberapa hal di mana H800 tidak bisa direplicated di sana. Untuk top pick gue untuk headphone ataupun IEM rilisan 2022 Yang paling membuat gue terkesan dan terkesima itu pada saat gue mendengar sesuatu yang gue sayang sekali masih belum punya di ruangan ini. Yaitu ZMF Caldera. Ini pelantar magnetik yang baru keluar dari ZMF sejak lama sekali mereka tidak rilis. Ini pelantar magnetik. Dan menurut gue, this is a worthy piece of audio equipment untuk di-consider. Bahkan di harganya sudah cukup tinggi. Oke, sekian itu saja dari gue. Selanjutnya silahkan kepada BroJ dari 2Reviews untuk melanjutkan video ini. Dadah, Godspeed. Hai, gue Jason dari 2Reviews. Dan ini adalah 4 item favorit gue di tahun 2022. Oke, thanks babe buat intronya. Dan ini adalah 4 item favorit gue untuk tahun 2022. Dimulai dari Moondrop Choo untuk kategori Best Under 500.000. Moondrop Choo ini memiliki tuning harman yang dieksekusi dengan sangat baik dan sangat fleksibel untuk berbagai genre. Eksekusinya pun di Moondrop Choo ini sangat baik. Dia tidak berlebihan, tidak super shouty, bahasnya gak super peleberan. Menurut gue, dia pas banget. Tentalitas dan timbre di Moondrop Choo itu sangat baik. Dan ini merupakan 2 kriteria yang sangat penting untuk gue menentukan apakah gue bisa menilai suatu IM, baik atau buruk. Dan Moondrop Choo untuk harganya merupakan yang terbaik. Untuk budget di bawah 5 juta, saat ini gue bakal bilang bahwa Hi-Fi Man Sundara merupakan headphone favorit gue. Untuk budget di bawah 5 juta, karena Hi-Fi Man Sundara seperti yang kita tahu mungkin sekarang bisa disebut sebagai modern klasik bahkan. Tuningannya yang memang lebih terharap neutral, mungkin bisa dibilang bright. Karena ada sedikit emphasis di 7K dan sedikit tambahan air, paling penghujung gitu ya, terutama bagi yang sensitif. Digabungkan dengan kemampuan teknisnya yang tidak kalah dengan headphone yang berkali-kali lipat lebih mahal. Membuatnya sebagai modern klasik, mungkin yang pertama yang kita punya, meskipun waktu lama. Memang dia bukan rilisan 2022, memang dia sudah lumayan lama ada di segini. Tetapi saat ini gue belum menemukan headphone di bawah 5 juta yang bisa menyanyinya. Dan karena itu, Hi-Fi Man Sundara menuduki posisi item favorit gue untuk price range di bawah 5 juta. Untuk budget unlimited, saat ini favorit gue merupakan Sony IR-Z1R. Dimana ini adalah IEM yang gue juga sudah miliki secara pribadi, cukup lama. Dan sampai saat ini gue belum menemukan IEM yang memiliki kuantitas bass, kualitas bass yang segitu banyaknya. Dan secara overall memiliki tonalitas dan tamper yang luar biasa baiknya. Secara detail, dia juga sangat mumpuni. Dan secara overall package, gue belum menemukan IEM satupun lain yang dapat menyainginya. Dan karena itu, Sony IR-Z1R masih merupakan IEM terbaik bagi gue tahun 2022. Untuk no budget. Nah, untuk rilisan favorit gue untuk tahun 2022. Setelah teknis ini sebenarnya rilisan akhir tahun 2021. Tetapi, untuk favorit gue pada tahun 2022 ini adalah Seven Acoustics Supernova. IEM dari brand Seven Acoustics ini merupakan IEM terbaru dari Seven Acoustics. Yang dimana mereka sudah memperbaiki segala macam kesalahan atau kekurangan yang mereka miliki di IEM-IEM mereka sebelumnya ya. Dan yang paling berasa utama adalah masalah Dynamics. Karena Seven Acoustics pada rilis Lawasnya memiliki problem pada Dynamics dan sebagainya. Tetapi tidak demikian di Supernova. Dynamics di Supernova itu cukup luar biasa. Dan secara overall tuningannya mengikuti Harman. Yang dimodifikasi. Sehingga sedikit lebih kalem di mana biasanya. Membuatnya dapat didengarkan dalam jangka waktu cukup panjang. Dan dengan Dynamicsnya tetap masih memberikan sensasi fun. Dan selain itu, detailnya pun tidak kalah. Dan secara overall, dia dengan mudah dapat bersanding dengan IEM-IEM lain di prisernya seharga 10 juta. Seperti Sennheiser IE600, Moon Drop S8, dan sebagainya. Dan itu adalah 4 item favorit gue untuk tahun 2022. Next, kita ke Bro Johan. Oke, thank you Bro Jason. Kali ini adalah giliran gue. Dimana tentunya yang akan pertama kayak gue bahas adalah IEM yang low budget. Atau yang di under 500 ribu. Yang pertama tentunya adalah... Siah, ini dia. Si Tangzu One Earth. Ini menurut gue adalah IEM atau chance terbaik menurut gue di under 500 ribu. Untung harinya sendiri di sini dia, ya di box office-nya di bawah 300 ribu ya. Dan untuk suaranya sendiri menurut gue bener-bener cakep. Dan juga untuk box-nya sendiri menurut gue juga niat banget. Dengan artwork yang seperti ini, yang berbeda dengan yang lain. Dan juga IEM-nya ya menurut gue suaranya juga cakep banget. Untuk detailnya sendiri, housing-nya juga oke menurut gue. Dan dia tentunya adalah sudah tidak scalable. Oke, next yang akan gue bahas itu adalah chance yang ada di bawah 5 juta ya. Untuk chance yang di bawah 5 juta, one and one only adalah ATH-R70X. Itu adalah headphone atau chance yang menurut gue di bawah 5 juta yang bagus. Serius. Dimana di si ATH-R70X ini tuh membawa suara yang warm dengan bentuk yang nyaman gitu menurut gue. Gue sudah mencoba pelbagai headphone yang 5 juta ke bawah ya. Tapi gak ada yang senyaman si ATH-R70X ini. Dimana tuh di clipping-nya tuh enak, empuk, suaranya juga lega, warm, mid-nya nagih banget. Tapi sayangnya dia berat sekali kawan-kawan. Kalian tuh harus butuh amplifier atau DAC yang butuh power yang besar ya. Oke, next. Untuk yang high budget, gue tentu akan memilih yang namanya si 64U6T. Dimana dia adalah all-rounder yang menurut gue EM all-rounder yang menurut gue worth banget. Dan untuk di atas 10 juta, dia yang menurut gue EM all-rounder yang menurut gue cakep dan cocok buat gue. Kenapa? Karena pertama ada build quality yang cakep, brand yang terkenal, 64Audio, technicalitas yang menurut gue cakep. Dan menurut gue bener-bener low, mid, high-nya itu juga dapet semua. Ya, walau memang dia itu tidak menunjukkan sisi dari satu manapun ya. Kayak high-nya ditonjolin, mid-nya ditonjolin, atau low-nya ditonjolin. Tapi menurut gue, untuk separasi dan untuk technicalitasnya menurut gue cakep banget. Jadi, ya, itu kolam menurut gue ya. Untuk EM rilisan tahun 2022, favorit gue tentu adalah si Efek Audio X Elysian. Gaya. Itu adalah EM kolaborasi yang menurut gue cakep banget, dimana suaranya sendiri di mid dia menurut gue, pemisahan instrumennya itu cakep banget, serius. Dan untuk mid-nya juga maju, untuk high-nya cakep banget, nggak pedas, untuk low-nya sub-bass-nya cakep, walau dia bukan yang bass banget ya. Tapi dia untuk high- dan mid-nya itu juara menurut gue. Dan, ya, itu adalah EM favorit gue rilisan tahun 2022 ini. Dan gue coba itu pas di event Puffy, dan itu bener-bener cakep, serius. Nah, itu dia pilihan-pilihan kita sebagai reviewer Indonesia. Tentunya seperti yang kalian lihat ya, gue sendiri bukan pilih rank tertinggi gue. Tapi gue pilih yang paling cocok sama gue, paling cocok sama selera gue yang nggak bisa bohong secara subyektif. Ujung-ujungnya gue sukanya single driver dan agak V-shaped ya. Kebanyakan V-shaped yang gue pilih itu tentunya sekali lagi itu karena playlist gue. Dan tentunya itu adalah kecocokan juga dengan bentuk telinga gue, itu ayam-ayam yang gue bisa pakai secara lama. Dan itulah pilihan-pilihan gue dan teman-teman reviewer lainnya. Jadi, gimana kalau punya kalian sendiri? Coba sharing di bawah, di komen di bawah. Apa pilihan kalian untuk favorite gear 2022 ini? Dan seperti biasa, thank you for watching. Dan kalau kalian penasaran untuk rank list gue, Facebook, gue, Instagram gue, dimana kontennya juga beda-beda, bisa juga di-check di description di bawah. See you next time. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.